Ini, tapi kok hantar ya? Kok kita dibawa ya? Ikonomi jatuh, sekolah kita tidak berkualitas, Universitas kita kalah dengan Universitas yang di Singapura, misalnya di Indonesia, Universitas Islam juga tidak berkualitas. Kok keaklawanan itu? Ternyata terusannya yang kita berkualitas. Ini bentuk mu'mid. Kalau kamu bukan, tidak ada tingkat mu'mid. Ternyata kita ini baru sih belum mu'mid. Di sini. Itu baru tingkat kedua, ini kelas 2. Nah, mu'mid itu sebagainya apa kualitasnya? Seorang mu'mid tidak mungkin kurus. Kok sekarang ada pendidikan kita yang kuruti? Dia baru Islam. Atau baru Islam kemarin surri. Atau Islam kemarin surri. Atau Islam kemarin surri. Atau Islam kemarin surri. Senyumnya tambahin berada. Itu kemarin surri. Itu kemarin surri. Jadi pasti kemarin surri. Di luar ini. Belum puasa. Belum puasa. Apakah puasa kita ini berakhir dengan Allah. Pertanyaan seperti ini. Khususnya untuk tokoh-tokoh kita Kalau kalian tidak sampai sekelas itu Ya tidak apa-apa Pemimpin kita Makanya Ketika saya ditanya oleh orang Setelah itu saya ditanya Ustaz di Indonesia juga Kuasa itu luar biasa TV Kemudian Di kampus-kampus Kemudian di Jalan-jalan Selamat berkibadah kuasa Pramatun kari dan sebagainya Seakan-akan Islam di Indonesia ini Kualitasnya sangat tinggi Tapi masalahnya begini Korupsi tidak marah Kemudian Peristiwa bunuh diri Peristiwa suami Istri-istri memburu suami Dan seterusnya Kasusnya kok Pak? Adi Romandum itu kemana? Jawab saya lama Saya harus dikultum Akhirnya Simpelnya saya katakan Kualitas orangnya itu ada tiga Yang muslim Tingkat pertama muslim Tingkat kedua muhwib Dan tingkat ketiga adalah muslim Kualitas muslim ini Kalau dia minus Cuma Dia itu tadi Dia akan Dia solatnya Kadang-kadang kuasanya Kadang-kadang kuasanya Kadang-kadang kuasanya Kadang-kadang kuasanya Kadang-kadang kuasanya Maka dari itu Barang siapa Hadisnya Solatnya Tidak tahu Maka solatnya itu Adalah saling Biarlah lain dengan solatnya Dan solat itu Yang penting kan bukan Di solatnya itu Kita khusyuh dengan Allah Tapi yang pentingkan di dalam solat itu Adalah dampaknya Dan solatnya ajaib Tidak serius Bagaimana dia mau berdampak Tidak serius Ini baru kualitas solat Solat itu kan banyak Banyak secara Detail rongkaan Rongkaan itu Kita harus di introspeksi juga Karena ini Kusiku Matiaya Belum tentu saya juga solat saya Sampai tingkatan yang paling tinggi Tingkatan solat pertama itu adalah Tingkatan Orang yang mengerjakan kewajiban Sekedar mengerjakan kewajiban Sekedar mengerjakan kewajiban Solat tetapi mendapatkan Ikot dari Tuhan Di hari akhir nantinya Solat itu seperti baju itu Dia akan Terlihat apakah solat mantainya benar atau enggak Dia pakai baju bersih atau tidak Kalau dia potong Kalau dia potong akan direparkan ke dalam Muka kita Itulah solatmu Solat yang kedua adalah Solat yang mendapat pahala Pahala solatmu Musa Jadi mu'afat yang kedua Musa Yang ketiga adalah Muka pahala Jadi solatnya itu menghapus musanya Bayangkan Ada tingkat pada solatnya Kemudian Yang ketempat Itu adalah solat yang Muka Solat yang mendekatkan diri kepada Tuhan Jadi solatnya itu sudah Kata-kata sampai tingkat kalau dia tidak ingat Apa yang itu Sampingnya kiri kanannya Bahkan orang-orang Teriak pun Dia tidak Sebenarnya sahabat Sebenarnya sahabat yang pada waktu pernah Sebenarnya Tentang panah Itu cabut sakit sekali Tapi permintaan sahabat ini Dia rendah Panah itu cabut ketiga solat Dia tidak keras Berarti sudah tidak ada lagi Mengingatkan dunia itu Jadi solat seperti itu Kalau solat kita disertai dengan iman Kalau solat tidak perlu dengan iman Kita bisa mu'afat Di arah setidak Apa namanya Dapat pahala Dapat pahala saja Nah ini Itu baru boleh terserah Benar kuasa kita Kuasa kita ini sebenarnya Buat kuasa menahan hidup dan Dapat kuasa menahan Perkataan Menahan nafsu Apa-apa Dan lain sebagainya Orang kuasa dia berkenan Nah itu Enggak ada gunanya Kuasanya Ini kuasa diimu boleh gak Boleh Boleh kan Ibu tak ada Ibu namai Semua dijaga Berangkat 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 Kedatangan itu Sudah mempunyai Mitain Pahala Kuasa itu adalah Ibadah yang sebenarnya Hukam Birod disayang Selama setahun lamanya Makanya Akhir dari kuasa Itu adalah Takwa Berangkat Berangkat Berangkat